Malam Anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia FFI 2021 telah digelar pada Rabu 10 November tadi malam di Jakarta Convention Center dan disiarkan secara langsung di Kompas TV. Presiden Jokowi dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarin hadir memberikan apresiasi untuk perkembangan industri film tanah air di Kancay Internasional. Dan Presiden Jokowi juga menganugerahkan gelar pahlawan kepada Usmar Ismail, bapak perfilman Indonesia. Ada 22 nominasi yang dibacakan di Malam Puncak FFI. Selain itu, ada pula 4 kategori baru, di mana 3 di antaranya adalah pilihan langsung masyarakat lewat media sosial. Selanjutnya, Nismar Viewers, film penyalin cahaya borong 12 kategori Piala Citra FFI tahun ini. Di antaranya, Sutradara Terbaik, Pemeran Pria Terbaik, hingga Film Cerita Panjang Terbaik. Piala Citra untuk Pemeran Pria dan Pemeran Perempuan Terbaik diberikan kepada Ciko Kurniawan dalam film Penyalin Cahaya dan Arwinda Kirana dalam film Uni. Yang menarik lagi nih, Smart Viewers, pada Malam Puncak Piala Citra 2021 tadi malam, semua pembaca nomina, bintang tamu, para aktris, dan undangan perempuan yang hadir seperti berlomba-lomba menggunakan kebaya yang sangat cantik. Juga, aktor dan tamu undangan pria yang hadir juga menggunakan seat and tie dengan kombinasi batik. Smart Viewers, yuk kita apresiasi para nominator dan pemenang Piala Citra Festival Film Indonesia tahun ini. Dan mari kita dukung terus perfilman Indonesia. Terima kasih telah menonton!